Kita menggunakan untuk menerima terorasi terorasi dari kota ukraina dan kota F-17. Mantan mata-mata Amerika Serikat menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah terperangkap dalam jebakan bunuh diri. Jebakan bunuh diri bagi Zelensky yang dimaksud adalah jet tempur F-16 yang diperolah dari Belanda. Menurut mantan perwira intelijen AS, Scott Reiter, jet F-16 milik Barat tidak memenuhi standar modern. Ia menganggap hal ini akan menimbulkan bahaya bagi Ukraina. Demikian disampaikannya melalui unggang sosial media Twitter sebagaimana mengutip Riano Vosti pada Senin 21 Agustus. Pernyataan Reiter ini muncul untuk merespon Zelensky yang berterima kasih kepada Perdana Menteri Belanda Mark Rutte karena telah menyetujui pengiriman 42 jet tempur F-16. Reiter mengatakan F-16 adalah pesawat-pesawat tempur tua. Mereka sudah dimodernisasi pada akhir 90-an. Hal itu artinya mereka sudah memiliki waktu terbang tambahan sekitar 5.000 jam. Hanya 24 pesawat dari rencana penerbangan yang masih light terbang dan semuanya dianggap tidak aman menurut standar AS dan NATO. Sebelumnya, Zelensky pada Minggu 20 Agustus tiba di Denmark menemui Perdana Menteri Matt Fredrickson. Pada konferensi pers bersama di pangkalan udara Chris Trump, Perdana Menteri mengumumkan bahwa Denmark akan menyumbangkan 19 jet tempur serupa ke Ukraina.